Orang lumpuh kembali berjalan demi nama Yesus Kristus Ia meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah Ia meminta sedekah Mereka menatap dia dan Petrus berkata Lihatlah kepada kami Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka Tetapi Petrus berkata Emas dan perak tidak ada padaku Tetapi apa yang ku punyai ku berikan kepadamu Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu Ia melonjak berdiri Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya Kisah para rasul 4 ayat 1-4 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah Serta orang saduki Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya Karena hari telah malam Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki Sampai jumpa di video selanjutnya